Jadi intinya menurut saya, apakah ini worth it? Cara ini worth it untuk naikin attack-nya kita? Hmm, dan cara ini berfungsi juga untuk kalian yang main tanker atau fortitude, bahkan healer juga ya Oke, cek-cek. Halo Pak, selamat datang di Habuyama Channel Dan oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral banget Pak di TOF itu ya Yaitu cara ningkatin critical dan attack pak Nah ini sistemnya dia tumbalin atribut yang lain ya Untuk fokus ke satu atau dua atribut yaitu critical sama attack Dan cara ini berfungsi juga untuk kalian yang main tanker atau fortitude, bahkan healer juga ya Oke, biar gak kelemahan kita langsung ke pembahasannya aja Pak Let's go Halo Pak, sebelum kita lanjut videonya Saya mau kasih saran tempat top up yang murah, cepat, aman, legal, dan terpercaya Pak Yaitu Mepostor Nah di Mepostor ini gila sih harganya murah-murah parah Pak asli Contohnya nih ya, kalau misalnya kita top up 300 tanium di in-game-nya TOF itu harganya 79 ribu Pak Sedangkan kalau kita top up di Mepostor harganya cuma 60 ribu Bos Udah gitu kita langsung bisa climb bonus first top up-nya juga Pak Tidak hanya TOF ya, kita juga bisa top up game-game lainnya seperti Mobile Legends, Genshin Impact, Life After, dan masih banyak banget game-game lainnya Pak Dan lagi kalian akan dapat tambahan potongan harga dengan memakai kode promo TOF Habuyama Bos Nah untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi aja Pak Oke mari kita lanjutkan pembahasannya aja Bos Oke pertama kita akan lihat dulu ya atribut dasarku seperti apa Pak disini untuk CS ku itu 48652 pak ya Dan disini critical ku 6010 pak Nah saya itu mau fokusin naikin ke critical ini Dan untuk volt attack ku sendiri itu ada di angka 12552 pak Oke kita langsung ke caranya aja Nah selanjutnya itu kita beli dulu ya Bahan-bahannya Wah kita siapin alat dan bahan pak Udah kayak memasak ini ya Nah kita beli fine equip box ini ya Fine equip box ini kita beli 7 aja pak Nah disini oke udah dan nanti ada muncul tampilan kayak gini Kalian langsung close aja Nah kita keluar langsung dari shopnya Dan kita langsung menuju ke ranselnya kita Atau Eh apa backnya kita Nah disini kalau misalnya kalian lihat ya Kalau misalnya kalian perhatiin Equipku itu 19,19,19,19 Udah rata plus 15 lah Intinya seperti itu ya udah rata plus 15 Nah disini kita akan Hilangin semua plusnya ini Kecuali yang glove ini pak Nah kecuali yang ini ya Nah selanjutnya kita harus kayak gimana ya Kita pilih satu-satu equip fine box yang tadi sudah kita beli Di shop itu ya Kita langsung pakai dan kita pilih satu-satu ya Kecuali untuk glove yang ini pak Nah senangkan kalau misalnya kalian yang main fortitude Itu kalian harus naikin yang ini pak Konsepnya sama aja ya sebenarnya Nah oke disini saya langsung akan pilih aja semua Equip-equip yang warna hijau ini pak Oke Dan oh iya saya akan percepat aja ya Biar mempersingkat waktunya juga pak Dan gak buang-buang kuota kalian juga ya Nah oke pak Saya udah beli semua equipnya ya Saya udah beli semua equip yang dibutuhkan untuk Percobaan ini Percobaan ini aja ya kita anggap ya Ini percobaan lah sebenarnya Nah disini saya langsung akan gantiin semua equip ku nih Yang udah saya bintang-bintangin Itu saya langsung pakein yang warna hijau aja pak Nah disini langsung pilih transfer aja ya Langsung transfer dan kita pakai semua Dengan metode yang sama Kita transfer-transferin aja untuk enhancementnya Nah oke pak disini saya udah Apa ya Udah transfer semua ya Ini Ini equipnya Nah selanjutnya kita ngapain pak Nah ini Dari kita udah pasang semua Selanjutnya kita lepas pak Udah habis dipasang Dilepas lagi ya Oke kita langsung lepas-lepasin aja Semuanya ini Oke Habis kita udah lepasin Semua equip yang kita pasang Itu kita langsung recycle aja pak Nah kita recycle nya equip yang tadi ya Yang udah ada plus-plusnya ini Nah kita langsung recycle aja Dan kalau misalnya kalian lihat seperti ini Itu ada booster modul Ini Dan advancement modul pak Dan ada juga gold Nah ingat ya perhatian ini Ini kembali 100% pak Ini kembali semuanya 100% Dari yang pernah udah kita pakai ya Nah kita langsung oke aja disini pak Dan ya kita dapat Banyak banget material Advance modul sama Booster modul itu Terus selanjutnya ngapain Kita pasang lagi equip yang Udah kita naikin bintangnya Atau equip utamanya kita pak Kita langsung pasang-pasangin aja semuanya Nah oke Saya udah pasang ya Disini kalau misalnya kalian lihat Disini udah polosan semua pak Untuk equipku ya Dan disini yang cuma plus 19 Yaitu glove doang Nah terus selanjutnya Kita langsung masuk di enhancement nya aja pak Disini Enhance Kita langsung masuk aja Dan semua equip ini Kita naikin sampai plus 10 Semuanya Kita naikin rata plus 10 Tujuannya untuk apa Supaya kita dapat enhancement master ini pak Enhancement master ini ya Nah makanya kenapa kita harus naikin sampai ke plus 10 ini pak Oke kita akan ratain aja dulu semuanya sampai ke plus 10 Nah oke disini kita untuk dapetin enhancement master nya ya Nah ini dia yang plus 5 kita udah dapat equipment master yang level 1 Terus selanjutnya kita ingin dapetin equipment master yang level 2 pak Nah ini dia ya udah dapat Nah terus selanjutnya kita langsung fokusin Semua material ini booster modul dan advancement modulnya ini ke glove ini pak Karena kenapa di glove sih Kenapa di glove ini untuk ningkatin critical nya kita ya Ini untuk ningkatin critical Dan buat kalian yang main fortitude Itu kalian fokus Untuk naikin di armor sini Kalau enggak Kalian naikin di belt sini pak Cuma saranku pribadi Mending kalian naikin di bagian armor sini aja sih Biar lebih maksimal Untuk hp kalian bisa lebih Wadadidaw lah sebenernya Oke disini kita akan naikin sampai ke maksimal aja ya Nah disini udah plus 25 pak Nah udah naik sampai plus 35 Dan untuk saat ini mentoknya sampai di level 35 Karena nanti untuk level selanjutnya itu kita harus sampai di level 75 dulu pak Biar kita bisa lanjutin untuk naikin si glove nya ini Oke selanjutnya masih banyak sisa material ya Masih ada sekitar 164 Selanjutnya kita ngapain Kita pilih equip-equip dengan tipe serangan yang seperti ini Kalau misalnya kalian lihat disini ada tipe serangan ya Kita langsung naikin aja pak sampai plus 15 ya Dan oke udah selesai seperti itu aja pak Dan kalau misalnya kalian banyak material untuk booster modul Itu kalian bisa langsung ratain plus 15 aja semua equip kalian Untuk apa? Untuk dapetin enhance master yang di plus 15 Jadi ratain semuanya plus 15 pak Karena ini penting banget juga ya Nah ini dia apa sih namanya Pokoknya intinya lah dari video ini Kita akan lihat perbedaannya ya Dari segi CS aja Ini udah berkurang CS ku pak ya Kalau misalnya kalian lihat ini udah agak berkurang CS ku Jadi 47.888 Yang awalnya 48.652 pak Nah terus disini untuk HP ku sendiri berkurang cukup drastis pak ya Berkurang sekitar 40 ribuan Kalau misalnya kalian bisa lihat perbandingannya Nah cuma disini yang naik itu kritikalku pak ya Disini kritikalku naik sekitar 800an lah 800 lebih 807 tepatnya ya Disini untuk kritikalku Dan untuk vault attack ku sendiri Menurut saya disini ya naiknya cuma dikit banget ya Dari yang awalnya itu 12.552 Sekarang udah jadi 12.568 pak Jadi intinya menurut saya apakah ini worth it Cara ini worth it untuk naikin attacknya kita Hmm Menurut saya ya Sama aja sih sebenarnya Menurut saya sama aja Karena disini Naiknya 800 kritikal Dengan kita numbalin HP Atau numbalin atribut yang lain Menurut saya itu agak kurang worth it Menurut saya Karena ya kalau misalnya kalian lihat Dari segi CS aja Itu udah berkurang banget pak Itu berkurangnya selisihnya sekitar Seribuan lebih ya ini Kalau misalnya kita perhatiin itu seribu lebih pak Ya jadi kalau misalnya kalian yang mau naikin kritikal Terus naikin serangan Ya silahkan aja kalian pakai ini Saya gak melarang sama sekali Karena menurut saya ya ini Antara worth it dan gak worth it lah sebenarnya ya 50-50 lah sebenarnya Ya seperti itu pak Kesimpulan dari videoku kali ini ya Jadi segitu dulu video dari saya pak Jangan lupa subscribe-nya Dan like aja kalau misalnya kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau misalnya kalian gak suka Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar ya Guys ya Dan oke Saya Habuyama pamit undur diri Sampai ketemu di konten-konten Saya selanjutnya pak Bye bye Kayaknya sih saya bakal ubah ke awal aja sih sebenarnya Sampai ketemu di konten-konten